Artinya, ada banyak orang, buktinya sekarang sudah ada sekitar 40-an kasus saja di tahun 2014 yang terkena pasal 27 ayat 3 undang-undang IT. Ada 20 kasus? 40 kasus. 40 kasus, Pak. Dari 2014 saja. Dari 2008, total sudah hampir 71 kasus. Bahwa apakah undang kasusnya itu muncul atau ada orang yang men-abuse pasal tersebut itu alay. Tapi artinya apa? Artinya kita harus juga mencermati. 12 atau tidak 12 harus ada indikatornya. Apakah indikatornya sudah terpasang dengan jelas? Apakah orang sudah dikasih informasi? Sejak dari sekolah, sejak dipakai SD, SMP, SMA, dia sudah pakai internet dan segala macam. Ada orang yang sudah menjelas. Apakah ada perdoomannya? Apakah kita semua lah ya? Tidak hanya cuma pemerintah, tapi pemerintah, swasta, civil society. Apakah sudah mendorong, mengedukasi teman-teman sekitar? Jika belum, dia tidak bisa dikatakan kebablasan karena dia tidak mengerti itu kebablasan atau tidak. Tapi yang terjadi memang, yang saya melihat justru kebablasannya adalah penggunaan pasal 27 ayat 3 undang-undang IT ini untuk menangkapi netizen. Ada rambu-rambu yang belum disosialisasikan dengan baik. Masih seputar belajar sekolah, saudara, dua tersangka kasus kekerasan seksual di taman kami.